Ketika Anda berkata hal seperti semoga beruntung kepada seseorang, Anda sedang mengirim kuasa si jahat kepada hidup orang itu. Mereka berada dalam semacam sihir tanpa mereka tahu dan mereka berkata hal yang sama kepada Anda dan Anda pikir itu lucu. Beberapa dari Anda tidak tidur dengan orang lain ketika menikah. Anda tidak berzina. Anda punya harga diri untuk tidak berzina. Beberapa tidak mencuri dan beberapa punya harga diri untuk tidak mencuri. Beberapa dari Anda memiliki harga diri untuk tidak melanggar sepuluh hukum Taurat. Ruh kudus berkata seperti ini. Ada yang lebih kudus. Ada yang lebih kudus. Ada yang lebih kudus dari ini. Anda siap membayar harga? Anda siap dipenuhi? Anda siap dipenuhi roh kudus? Anda siap membayar harga seperti Barnabas? Untuk dipenuhi roh kudus kemanapun Anda pergi, Apapun yang Anda lakukan, kuasa roh kudus mengalir dari Anda. Kuasa roh kudus mengalir dari Anda kepada orang-orang. Sampai-sampai Anda melihat bahwa tidak ada lagi, tidak ada lagi yang menarik bagi Anda. Dan mata Anda ingin melihat atau mengasihi untuk kesenangan Anda. Ruh kudus berkata ada level kekudusan yang berbeda, yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Anda siap untuk masuk ke dalam level kekudusan seperti itu? Dipenuhi oleh Dia. Bukan dipenuhi diri sendiri. Tidak dipenuhi oleh budaya kita. Ia berkata, Saya akan mengubah Anda. Saya akan mengubah gereja ini. Saya akan mengubah budaya ini. Saya akan mengubah kepribadian Anda. Saya akan mengubah Anda. Apapun yang akan Anda pelajari sampai sekarang, lupakan. Apapun yang terjadi di gereja, terjadi di gereja, lupakan. Lupakan sekarang. Dalam nama Yesus. Semua, semua, semua yang di luar Yesus Kristus. Sang Raja, segala Raja. Dan Tuhan, segala Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mengubahmu ke dasar. Saya akan mengajar Anda merangkak lagi. Saya akan membawa Anda kepada intinya. Saya akan membawa Anda kepada Injil yang murni dari Yesus Kristus. Saya akan membawa Anda ke tempat yang tidak pernah Anda kunjungi secara roh. Tapi Anda harus membenahi mata Anda dari Injil dunia. Injil Hollywood. Injil Amerika. Injil Timur. Ia berkata sekarang, ketika saya membawa Anda jauh dari mana Anda berada sekarang, di mana Anda tidak perlu penguasaan diri. Anda akan pergi lebih jauh lagi dari ini. Bahkan dalam kitab Ibrani, yang mengingatkan saya, pelajaran dasar dari Injil sudah selesai. Saya akan membawa Anda ke tempat utama, dan saya akan membawa Anda ke tempat yang sangat dalam dan sangat jauh. dan itu tidak berhubungan dengan di mana Anda sekarang. Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa dunamis Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Kamu akan menerima kuasa dunamis saat roh kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, hal paling biasa yang Tuhan beritahukan kepada saya adalah menjadi saksi. Lihat, kita tidak harus melakukan penjangkauan ketika kita menjadi saksi. Kita tidak perlu pergi ke tempat tertentu hari ini, kita pergi ke tempat belanja dan kita berdoa untuk seseorang. Dengar, dengar baik-baik, ini sangat luar biasa. Saya sudah melakukan semua hal tadi dan masih tetap saya lakukan. Tapi ketika Anda menjadi saksi, ketika Anda, bagaimana saya mengatakannya? Anda menjadi seorang penyembah. Ketika Anda menjadi saksi, Anda menjadi saksi setiap saat. Anda adalah saksi. Ini adalah segalanya bagi Anda. Anda adalah saksi di rumah, saksi bagi istri Anda, saksi bagi suami, saksi bagi tetangga, Anda adalah saksi. Anda pergi jalan-jalan. Tuhan berfirman jika semua orang di ruangan ini sekarang menjadi saksi. Bagi Yesus Kristus, Anda tidak butuh belajar apapun untuk menjadi saksi. Bagaimana menginjil? Anda semua adalah penginjil. Kenapa? Karena Kristus ada dalam Anda. Buah-buah roh, buah-buah itu ada dalam Anda. Hasil baptisan roh kudus adalah Anda menjadi saksi. Kita menjadi saksi bagi bos kita, rekan kerja, karyawan, atau majikan, Anda adalah saksi. Orang yang harus memberikan laporan langsung, fakta, dan bukti atas kejadian, atau seseorang yang mengalami pertemuan dan pengalaman pribadi, dan memberitakan dampak, dan mempengaruhi yang lain untuk membuat keputusan. Itulah saksi. Ketika di restoran Anda adalah saksi, di tempat kerja Anda adalah saksi. Tuhan seakan, kejarlah roh kudusku. Anda dibaptis lagi dan lagi dengan kepenuhan roh kudus. Tuhan akan membuat Anda menjadi saksi terbaik. Entah itu di mimbar, di altar, atau di jalan-jalan, kemanapun Anda pergi, Anda akan menjadi saksi terbaik. Yesus pemberita kebenaran dan saksi. Pilatus bertanya kepadanya, Apakah engkau raja? Yesus menjawab, Kamu yang mengatakannya, karena itu aku dilahirkan, dan karena itu aku datang ke dunia untuk menjadi saksi kebenaran. Siapapun yang berada dalam kebenaran, dengarkan aku. Maria melahirkan Yesus, karena dia diberitahukan terlebih dahulu oleh roh kudus. Dan Yesus adalah saksi dari kebenaran, dari Allah Bapak. Jadi saya berdoa sekarang dalam nama Yesus, saya akan berdoa. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan berdoa agar nubuat dan kepenuhan roh kudus terjadi atas kita semua. Tidak ada tipuan. Tidak ada. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada plastik. Tidak ada. Tidak ada lagi mengganti yang satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan berkata, Carilah, maka kamu akan mendapat. Jangan cari kuasa. Jangan cari popularitas. Jangan cari mimbar. Jangan cari yang lain. Selain kemuliaanku, jika kamu mencari kemuliaanku, jika kamu mencari aku, mengejar aku, kamu akan mendapatkan kuasa Allah dan menjadi seorang saksi. dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Ini yang ingin kami lakukan di Timur Tengah, yang ingin kami lakukan di Amerika, yang ingin kami lakukan di Afrika. Kecuali Anda menjadi saksi di sini, Anda tidak bisa bersaksi di Afrika. Anda belajar menjadi saksi di rumah Anda, dalam hidup Anda dengan memulai membuka semuanya. Semua dalam hidup Anda dan berikan kepada Tuhan. Pertama-tama Anda harus menjadi saksi di sini, dan Anda harus bisa bersaksi di belahan dunia lain, ketika Anda siap dan Anda menjadi saksi untuk hal itu. Tidak ada gunanya jika Anda tidak menjadi saksi di sini, jika Anda tidak menjadi saksi kuasa roh kudus di sini. Jangan lihat, oh saya akan terbang ke suatu tempat, karena entah Anda mencari petualangan, Anda mencari makna, atau mengejar agenda Anda, bukan agenda surga. Anda hanya perlu mengejar satu hal, kemuliaan Tuhan. Ketika Anda mengejar kemuliaan Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi akan turun atas Anda. Roh kudus akan memberitahu Anda, berhenti berlari. Tuhan berkata berhenti berlari dari satu gereja ke gereja lain, satu tempat ke tempat lain, satu kota ke kota lain, satu hubungan ke hubungan lain. Berhenti berlari, ada roh perceraian di tanah ini. Tapi bukan hanya perceraian secara fisik, tapi ada roh aborsi di tempat ini. Bukan hanya roh aborsi, ini adalah aborsi atas, atas visi Tuhan, aborsi atas panggilan Tuhan. Ini adalah perceraian hubungan, persahabatan, hubungan gereja. Ada roh perceraian, ada roh aborsi, ada roh sabotase. Dan yang harus Anda lakukan adalah menyingkirkan roh sabotase, aborsi, dan kegagalan. Roh kegagalan. Anda tidak akan melahirkan jika belum waktunya. Jangan menginginkan sebelum waktunya, berjuanglah. Sulit bernafas, kata Tuhan. Karena Anda mencoba mewujudkannya begitu keras. Tidak lagi. Tuhan berkata, aku akan memberikanmu anak. 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 Aku akan memberikanmu pelayanan. Aku akan memberikanmu pelayanan. Aku akan memberikanmu semua benih yang sudah ditabur. Semua benih yang ditabur akan dituai. Tapi jika kamu mengizinkanku, jika kamu mengizinkanku memasuki hatimu, jika kamu mengizinkanku melakukannya, jika kamu mengizinkanku, kamu tidak dapat menjadi pemimpin kecuali kamu memberikan segalanya. Kamu dengar? Kamu tidak bisa berhentilah bermain dengan Tuhan. Berhentilah bermain dengan Tuhan. Ini waktunya. Ini waktunya. Ini waktunya. Ketaatan yang terlambat adalah ketidaktaatan. Dan Tuhan adalah setia. Ia peduli kepada kita. Tapi jika Anda melakukan pemberontakan, bertobatlah dari sifat memberontak. Saya langsung melihat pemberontakan. Bahkan sebagai seorang pendeta, saya mengirim pesan grup dan punya satu orang di grup sekarang. Saya bertanya, kenapa saya tidak menerima pesan? Oh, dia tidak menyukai pesan grup. Tapi itu bukan. Itu bukan prinsip. Itu pemberontakan. Itu adalah sikap. Itu adalah sikap. Meski dalam pesan pribadi, aku menerimanya, tapi ini bukan. Ini adalah sikap. Dan saya melihatnya, dan saya katakan itulah alasannya. Itulah akarnya. Dan saya bertobat sekarang karena saya tidak memberitahukan semua yang saya lihat. Itulah alasan yang menahanmu kembali. Itulah alasan yang menahan Anda di sana. Dalam budaya kita ada istilah jangan minta maaf karena menjadi diri sendiri. Kita punya frasa baru di gereja. Jangan meminta maaf. Itu tidak perlu. Ya, ada kebenaran di sana. Tapi itu adalah pemberontakan bagi Anda. Tidak ada yang menyerah. Dan Tuhan berkata hari ini, menyerah. Menyerah. Saya tidak akan memberikan itu. Saya tidak memberikan yang seperti itu. Saya tidak akan membocorkan pada Anda. Saya ingin melihat hati Anda. Saya ingin Anda siap. Saya ingin Anda menginginkannya. Saya ingin melihat keputusan Anda. Jangan salahkan suami Anda. Jangan salahkan orang sebelah Anda. Jangan salahkan orang yang tinggal dengan Anda. Karena ini tentang Anda. Anda belum menjadi saksi. Keluarkan Isabel Anda dahulu. Keluarkan Isabel dari rumah Anda dahulu. Keluarkan sifat egois Anda. Keluarkan semua itu dari rumah Anda. Keluarkan. 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 Tuhan akan membersihkan Anda lebih dari sebelumnya. itu artinya membunuh kedagingan. Ada satu pria yang mengubah hidup saya. Rasanya Tuhan ingin saya membagikannya pada Anda. Namanya Arthur Bird. Anda bisa lihat di Google, ia meninggal di usia seratus. Saya mendengarnya dua kali secara langsung. Dan itu mengubah hidup saya. Dia berasal dari Wales. Dan ia adalah pelopor kebangkitan di Wales bersama Smith Wigglesworth. Ia adalah pembawa senjatanya. Ia tinggal bersama Smith Wigglesworth dan keluarganya selama sembilan tahun. Dan ia datang. Kedua kalinya ia datang, saya beritahu keluarga saya untuk menjamunya. Saya ingin bertemu dengannya. Karena saya ingin melihat kebangkitan. Itu sekitar sepuluh tahun lebih yang lalu. Dan saya ingin melihatnya di usia sembilan puluhan. Dan di usianya sembilan puluh tidak ada kedagingan. Tidak ada kedagingan tersisa. Kadang kita akan terkejut. Saya bertemu orang di usia tujuh puluhan dan saya berkata, wow, dalam usia tujuh puluhnya ia pasti sangat mencari kebanggaan. Jadi saya sangat terkejut dan berkata, saya sudah mencapai lima puluh Tuhan. Jangan buat saya di usia tujuh puluhan mencari kebanggaan diri sendiri. Karena saya berharap untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan membunuh kedagingan saya. Itu yang saya doakan. Dan pria ini sekitar 96, 98, saya lupa, tapi tidak ada kedagingan di orang ini. Saya katakan seperti Debbie dan Peter. Jadi saya pergi. Mereka menghubungi saya berkata, Anda bisa datang sekarang. Dua hari sebelum Natal, saya pergi dan pria itu duduk, pria tua duduk di kursi. Dan saya duduk di bawahnya. Dan saya menunggunya berbicara. Menunggu sungguh sunyi. Saya menunggu. Dan tiba-tiba ia berteriak. Apa yang Anda lakukan di sini, katanya? Ini waktunya Natal. Anda ingin melihat kebangkitan rohani? Semua orang belanja. Pesta. Kenapa Anda di sini? Dengan aksen, wahsnya yang berat, ia berteriak. Dan saya bergetar. Apa yang saya lakukan di sini? Saya berpikir apakah saya harus menjawabnya? Tapi ia tidak bertanya pada saya. Dan ia berkata, Anda ingin melihat kebangkitan rohani? Anda ingin melihat api? Apa yang mengundang api ke altar? Tanyanya. Lalu saya berpikir, apa yang mengundang api ke altar? Berpikir. Jawab dengan benar. Ia marah. Ia berteriak pada saya. Saya tidak dapat menjawab. Ia berkata, Masa lalumu adalah abu. Tidak bisa terbakar. Anda tidak dapat meletakkan abu di altar. Itu tidak mengundang api. Ia berkata, Penyembahanmu adalah emasmu. Emas tidak terbakar. Lihat penyembahanmu. Sangat berharga. Hal lain, pikiranmu, akalmu, itu semua adalah sampah. Tidak membawa kebangkitan rohani. Anda selangkah, dua langkah menuju kebangkitan rohani. Ia berkata, Tidak ada dari semua hal itu yang membawa kebangkitan rohani. Itu semua sampah. Semua sampah manusia. Apa yang mengundang api ke altar? Dan saya terdiam. Ia berkata, Ia berkata, Kayu. Ia berkata, Kayu. Kayu mati. Apa itu kayu? Ia berkata, Kayu itu mati. Kayu itu tidak memiliki hidup. Kayu itu tidak terkenal. Kayu itu tidak memiliki sikap hati selebriti. Kayu itu tidak memiliki hak. Itu kayu. Ketika Anda menjadi kayu seperti itu, Ia berkata, Bersiaplah ke altar untuk membakar korban domba yang sempurna. Allah Bapak akan mengundang api ke altar. Anda ingin menjadi kayu itu? Saya berkata, Ia. Tapi saya tidak mengerti artinya. Ia berkata, Sekitar usia sembilan puluhan, saya ingat saya sembilan puluh enam tahun, dan ia datang ke sini untuk bertemu satu orang. Saya beritahu, saya ke sini untuk bertemu satu orang. Tapi, Anda orang lain yang Tuhan inginkan saya temui. Seseorang meninggalkan anugerah Tuhan. Ia kehilangan keluarga, kehilangan pelayanan, kehilangan semuanya. Tapi Tuhan beritahu saya untuk datang ke Amerika, memulihkan pria ini kembali melayani. Itu sebabnya saya di sini. Anda ingin menjadi kayu mati itu, katanya. Untuk dibakar demi domba yang sempurna, Anda tidak mencari lima ribu, lima juta. Tapi Anda akan pergi untuk satu orang itu. Satu orang. Untuk menjadi saksi. Katanya, Allah Bapak yang akan membawa api itu. Katanya, itulah yang bangsa ini lupakan. Kayu mati. Kayu mati. itulah yang mereka lupakan. Karena mereka sangat hidup dan sangat penuh. Tapi mereka tidak penuh dengan Allah dan roh kudus. dan Tuhan meminta pada Anda sekarang. Lupakan semuanya. Semuanya. Lupakan. Kosongkan diri Anda. Kosongkan dirimu dari kesombongan, pengetahuan, gelar, apapun. Kosongkan diri Anda. Seberapa banyak yang ingin menjadi kayu api. di altarnya Yesus. Dan kita hanya hidup untuk kemuliaannya. Kita akan membuka altarnya sekarang. Tuhan akan memberikan engkau bangsa-bangsa. Tuhan akan memberikan Anda panggilan. Apapun panggilan Anda, Dia akan lakukan. Pertama, bunuh kedagingan Anda. Ini bukanlah pesan altar kol yang disukai. Ini mematikan kedagingan. Ini seakan saya bertanya. Maukah Anda datang ke altar kol untuk bangkrut? Maukah Anda bangkrut untuk Yesus? Taukah Anda budaya Injil kemakmuran? Berapa banyak dari Anda yang rela bangkrut demi Yesus Kristus? Saya pasti kehilangan akal saya. Siapa yang akan kehilangan semuanya? Aku akan memberikan segalanya, segalanya. Benar-benar segalanya. Termasuk ego Anda. Katakan Tuhan, saya tidak dapat melakukan ini tanpa Engkau. Tapi saya ingin melihat perubahan. Saya rindu melihat perubahan terjadi di negara saya. Saya rindu melihat perubahan terjadi di dunia. Saya rindu melihat perubahan terjadi pada saya. Saya ingin melihat perubahan dalam diri saya. Saya ingin menyingkirkan nilai dunia dari saya. Entah itu besar atau kecil. Hal-hal yang saya tertawakan. Hal-hal yang saya lihat. Tidak ada pornografi, sudah pasti. Tidak ada film dewasa, sudah pasti. Tapi hal-hal kecil yang saya lihat, seperti bahkan PG. Itu bukan tentang Engkau. Seberapa dalam. Saya tidak berbicara tentang agama. Saya tidak berbicara tentang legalisme. Saya tidak berbicara tentang itu. Tapi Anda sangat penuh dengan roh kudus. Dan tidak memerlukan itu semua. Itu tidak ada artinya bagi Anda. Mereka sampah. Anda bisa bayangkan berapa banyak waktu yang Anda miliki. Berapa banyak. Tidak ada hak. Tidak ada. Tapi tanggung jawab Anda adalah mengasihi. Bukan hak. Oh, hakku. Tidak ada hak. Tapi tanggung jawab untuk mengampuni. Untuk bayar harga. Pernahkah Anda mendengar seorang wanita yang sebelumnya beragama lain memulai sebuah gereja di Amerika? Isik Abla, yang sebelumnya beragama lain menjadi penginjil Kristen baru-baru ini memulai sebuah gereja di Amerika. Bertahun-tahun Isik Abla menjangkau dunia agama lain dengan kasih Kristus melalui program televisi dan media sosial. Program TV Isik disiarkan di lebih dari 200 negara di 6 benua dan memiliki pengikut Facebook sebesar 7 juta orang. 2016, Isik memulai pelayanan gereja virtual Dream Church yang disiarkan secara langsung di Facebook Live. Di mana semua bahasa, suku, dan bangsa bersatu dalam kasih Tuhan. Di seluruh dunia, orang dari berbagai negara menyaksikan pelayanan mereka dan diberkati oleh mereka dan tim. Sekarang Dream Church ditayangkan di Mesir, Irak, Afganistan, Arab Saudi, Pakistan, India, Kenya, Inggris, Jerman, Sweden, Amerika, Kanada, Amerika Latin, dan masih banyak lagi. Saat ini Isik menerima panggilan Tuhan untuk mengembangkan Dream Church bukan hanya menjadi pelayanan online, tapi gereja sungguhan di Virginia Beach, Virginia. Tuhan mulai memanggil saya, aku memiliki mimpi untukmu dan aku akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Wanita yang sebelumnya beragama lain membangun gereja di Amerika. Itu luar biasa. Tapi yang saya ingin tahu, visi dan mimpi untuk Dream Church ini berasal dari mana? Orang-orang mulai menulis kepada kami dari Afganistan, Arab Saudi, dari Irak, dan berbagai negara. Mereka berkata, saya tidak terpenuhi di sini atau saya tidak bisa ke gereja karena saya berada di lingkungan agama lain yang radikal. Orang-orang berkata, ini gerejaku, ini gereja impianku. Dan kami memulainya secara virtual, lalu Tuhan memanggil saya untuk mengubah gereja virtual menjadi gereja sungguhan. Aku ingin engkau memperlengkapi umatku. Aku ingin engkau membangun tentara Allah. Aku ingin engkau memberitahu siapa mereka di mataku. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dan sesuatu yang menyebar luas. Apa yang Tuhan mau adalah umatnya merasakan kasih. Saya suka itu, kebebasan itu. Karena saya sudah lihat beberapa ibadah online yang isinya tentang kebebasan, suka cita, cara-cara kita melihat Tuhan bergerak di gereja. Visi kami adalah memperlengkapi orang dan mengaktifasi orang. Malam ini Tuhan ingin mengungkapkan identitas kita. Karena banyak orang yang duduk di sini dengan potensi, tapi mereka kehilangan diri mereka. Lebih besar lagi kami bergerak untuk kebangkitan rohani. Kami berdoa untuk kebangkitan dan kebangunan rohani. Apa mimpi Anda untuk Dream Church? Mimpi saya adalah semua orang hadir dan merasakan kasih Tuhan. Mereka merasa bagaikan bagian dari keluarga Allah. Dan mimpi saya untuk Dream Church adalah agar api kebangkitan rohani menyala di bangsa-bangsa. Saya perkatakan malam ini bersama Dream Church, mimpi Anda akan terpenuhi dalam nama Yesus Kristus. Saya perkatakan malam hari ini, Anda tidak akan menjadi yang terbawah. Anda tidak akan menjadi kedua terbaik. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pilihan utama Tuhan. Terima kasih telah menonton!